Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hyarye. KPK menyebutkan ada perbedaan landasan hukum yang digunakan antara hakim dan penyidik soal penetapan tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hyarye. Edy Hyarye tak terima atas penetapan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. Hakim menilai penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan pemohon yang telah menetapkan pemohon tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hakim sampai kekuatan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan penyelidikan. Juru bicara KPK, Ali Fikri menyebut, ada perbedaan landasan hukum yang digunakan antara hakim dan penyidik KPK dalam penetapan status tersangka Edy. Namun pihak KPK masih menunggu salinan putusan untuk menentukan sikap. Kita semua menghormati seluruh proses dan produk dari peradilan termasuk putusan peradilan yang kemarin dibacakan oleh Hakim Tunggal di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sampai hari ini KPK belum menerima salinan resmi dari putusan tersebut sehingga kami berharap pengadilan negeri Jakarta Selatan dapat segera mengirimkan salinan putusan tersebut supaya kami bisa pelajari dan analisis lebih lanjut. Sepertinya ini ada pandangan yang berbeda antara KPK dengan hakim yang mengadili permohonan dimaksud. Hakim lebih banyak menggunakan dasar pertimbangan di ketentuan umum yaitu KUHAB, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga kemudian ada perbedaan karena tentu ketika KPK menetapkan seorang sebagai tersangka, prosesnya menggunakan dasar pasal 44 Undang-Undang KPK. Baik yang lama maupun yang baru sama, tidak ada perubahan sama sekali. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 44 ayat 1 tertulis, jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara dalam ayat 2 tertulis, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. 7 Desember 2023, KPK menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hyarie, sebagai tersangka karena diduga menerima uang sebesar 8 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Pemberian diduga terkait bantuan konsultasi hukum mengenai administrasi hukum umum untuk PT Citra Lampia Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan bijih nikel di Luluh Timur. Tak hanya Edi, KPK juga menetapkan Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Edi dan Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Edi sebagai tersangka.